Allah, Masya Allah Gelen-gelen jurinya Masya Allah Allah, Masya Allah Ya Allah tinggi banget Masya Allah, Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Oke balik lagi guys di Cak Mujib TV Jangan lupa ya untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang Allah telah berikan kepada kita guys Banyak sekali nikmat yang Allah berikan Dan jadilah kita orang yang senantiasa Pandai bersyukur Yaitu setiap saat Setiap detik kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa nikmat yang Allah berikan kepada kita Sangat-sangatlah besar Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Baik guys kali ini kita akan reaction lagi ya Juara satu Erin Zelia Nawawi Dari Indonesia MTK International Tijan Anur Qatar 2023 guys Juara satu dari Indonesia Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem MashaAllah MashaAllah Wassalamatra Walau MashaAllah Whole Jibati wal-tahut 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 Masya Allah Oh Masya Allah Sampai senyum-senyum loh guys Masya Allah Dengernya memang lezat sekali Nikmat ya Ketika kita mendengarkannya Jibati wal-tahut Jibati wal-tahut Jibati wal-tahut Masya Allah Allah Masya Allah Ya Allah Tinggi banget Masya Allah 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 Sekali ya guys ya Erin Zelia Nawawi dari Indonesia Dan juara satu Di Tijan Nur Qatar 2023 guys Masya Allah, Allahuakbar Dan konten-konten seperti ini Ataupun video-video seperti ini yang wajibnya viral Ya guys ya Dan disini 12 hari yang nonton hanya 6 ribu Ketertarikan orang Indonesia kepada Al-Quran Apakah menurun atau bagaimana Saya kurang tahu guys ya Hal-hal yang tidak baik Hal-hal tidak baik banyak yang viral seperti itu Tapi ketika juara satu internasional Juara satu istilahnya Muratal, curry dan lain sebagainya Kadang mereka tidak dipandang Kadang mereka tuh dipandang sebelah mata Dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh kita semua Karena kenapa Orang yang istilahnya membanggakan seperti ini Kalau istilahnya dibiarkan seperti ini Tidak ada istilahnya penghargaan daripada kita Sebagai masyarakat seperti itu kepada mereka Dan juga istilahnya mungkin pemerintah juga Maka akan terkebelakang Sedangkan kori-kori ah yang ada di luar negeri sana guys ya Itu sangat-sangat jaya hidupnya ya guys ya Sangat istilahnya dipandang oleh masyarakat Wow seperti itu Dan saya berharap istilahnya Erin Zelia Nawawi ini Bisa berkiprah juga istilahnya di Indonesia Bisa diundang di mana-mana Untuk menampilkan Ataupun untuk membacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Dengan suara yang Masya Allah Sangat merdu Dan juga tinggi guys ya Ini mempunyai keunikan suara Jadi suaranya itu Apa ya guys ya Unik kalau menurut saya Jadi tidak seperti suara-suara biasanya Dia agak kecil Dia agak melengking Tapi enak didengar seperti itu guys ya Kan ada tipe-tipe suara itu Yang kayak nge-bass Merdu Seperti itu Dan ada juga istilahnya Tinggi banget gitu Ada juga Ada juga istilahnya Macam istilahnya Kori-Kori A yang Salman juga itu Dan banyak lagi istilahnya Kori-Kori Internasional Yang Masya Allah Berjaya di Indonesia sekarang Berkat adanya Youtube ya Dan kita pecinta-pecinta Kori itu Dapat melihat ya kan Melihat langsung bagaimana Istilahnya pembawaan Ataupun pembacaan Kori-Kori A itu sendiri guys ya Saya berharap Erin Zelia Nawawi juga Mendapatkan sambutan Daripada kita Masyarakat Indonesia Dan juga pemerintah ya Karena sudah mengharumkan Nama Indonesia Di kancah Internasional Masya Allah MTK Internasional guys Selalunya Indonesia itu Sering ya Juara 1 Juara 2 Juara 3 Udah langganan Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga kita termasuk Orang yang cinta kepada Al-Quran Dan mengamalkan Apa yang kita baca Apa yang kita ketahui Tentang Al-Quran Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya